Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan rendungan pagi. Kamis 15 Februari 2024, penebus yang berbelas kasihan. 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbitra. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kebelisiran belaka, untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Pergaulan serupa itu dapat mendantakan bencana belaka. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa perkataan atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita dan harus menyatakan kepada orang-orang lain, indahnya juru selamat kita itu. Tetapi orang-orang yang berusaha hendak memelihara agamanya oleh menyembunyikannya di dalam tembok batu kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan. Oleh hubungan sosial, kekristenan berhubungan dengan dunia ini. Setiap orang yang telah mendapat penerangan ilahi haruslah menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terah kehidupan. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa-jiwa kepada juru selamat. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segena perhatian dengan kikir atas kepentingan kita belaka. Melainkan bahwa kita ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita tidak menaruh simpati dan bersifat keras. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai dan akan ada kegirangan juga karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Mereka bukannya patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Hati mereka yang disegarkan oleh embun rahmat ilahi mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka itu mereka pantulkan pula kepada orang-orang lain dalam perbuatan yang bersinar dengan kasih Kristus. Alfa dan Omega Jelit 5 halaman 152-153 Mari kita renungkan bersama lebih dalam lagi. Apakah saya seorang Kristen yang berbahagia? Apakah orang-orang senang berada di dekat saya? Bagaimana saya menggunakan kekuatan sosial saya untuk membesarkan kerajaan Allah? Kiranya renungan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu kepada kami supaya malam istirahat. Kami boleh bawun pagi ini dan kembali telah dikuatkan dengan firmanmu. Biarlah firman ini boleh menuntun kami untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami, di mana pun kami pergi dan berada biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan, boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, sanak, saudara kami. Kami pasrakan hidup kami hari ini ke dalam tanganmu ingin doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah rendungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari. Terima kasih telah menonton!